Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pake lama, watch. Pada tanggal 15 Maret 2013, kantor polisi datong dari cabang polisi Sanchong, kota New Taipei, menerima surat kaleng yang berbunyi, Jasad Chenwanting ada di toilet pria di taman, 200 meter di sebelah kuil Suansu Santian. Tolong rawat dengan baik, karena saya tidak tahu bagaimana harus mengurusnya. Mohon bantuannya, tertanda orang yang baik hati. Meskipun ragu dengan isi surat tersebut, namun polisi tidak berani mengabaikannya karena hal ini menyangkut nyawa manusia. Mereka pun mulai memeriksa di komputer dan mencari informasi tentang orang bernama Wanting. Di sana ditemukan satu nama Wanting yang dilaporkan hilang oleh ibunya sejak tiga bulan yang lalu. Untuk memastikan kebenaran surat tersebut, polisi pun melaporkan masalah ini ke kantor polisi di Suansui yang berada di Kabupaten Chianyi dan meminta mereka untuk memeriksanya. Sekitar jam 6 sore, kepolisian Suansui mengirim empat orang petugas ke toilet umum pria yang berada di sebelah kuil Suansu. Setibanya di sana, di dalam tangki air toilet jongkok, mereka menemukan sebuah plastik hitam berukuran besar. Dengan hati-hati, salah seorang petugas membuka kantong tersebut yang di sana terlihat kepala seorang wanita yang telah diasin dengan menggunakan garam. Dan di dalam bungkusan yang sama, terdapat selembar tulisan yang bertuliskan nama Chen Wanting. Penampilan jasa tersebut sulit dikenali karena telah berubah bentuk. Namun dua gigi depan yang hilang di mulutnya terlihat sangat mencolok. Terdapat tujuh lapisan yang membungkus kepalanya. Terdiri dari celana dalam wanita, celana pendek, kaos oblong, jaket, tas belanjaan, dan dua lapis kantong plastik. Di saat bersamaan, petugas lainnya segera menutup area di sekitar toilet tersebut untuk melakukan pencarian dan berharap akan menemukan bukti. Tetapi hingga tengah malam, mereka tidak menemukan apa-apa. Untuk memastikan identitas korban, polisi melakukan tas DNA dan meminta Yume ibu Wanting untuk mengidentifikasi. Saat berada di kamar jenazah, meskipun kepala tersebut dalam keadaan kering dan kusut, namun Yume mengenali semua pakaian pembukus itu karena dialah yang telah membelikannya untuk Wanting. Selain itu gigi yang hilang di barisan atas juga sangat cocok dengan milik putrinya. Sambil menangis wanita itu mengatakan, jika Wanting dan abangnya yang bernama Jiafu tinggal terpisah dari dirinya. Terakhir kalinya mereka bertemu pada 9 Desember saat Yume mengantar uang untuk kebutuhan sehari-hari. Yume biasanya akan datang tiga kali sehari sehingga di waktu itu, karena terburu-buru dia tidak sempat tinggal lama. Namun di hari yang sama, tiba-tiba Jiafu menelpon dan mengatakan jika Wanting telah menghilang. Selama dua hari, bersama sang putra Yume melakukan pencarian hingga melapor pada polisi yang sayangnya Wanting tidak berhasil ditemukan. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan jika DNA korban cocok dengan DNA milik Wanting. Dia dicekik dan digantung hingga tewas. Yang 30 menit setelah kematiannya, tubuhnya dipisah-pisahkan dengan bagian kepala disimpan dalam kulkas. Wanting memiliki empat saudara laki-laki dan seorang saudari. Sejak kecil dia sudah terlihat cantik dengan hobi menyanyi serta menari. Semasa sekolah, Wanting bahkan dipanggil dengan sebutan cantik, baik oleh gurunya maupun oleh teman-temannya. Yume yang melihat potensi sang putri, berniat melatihnya agar bisa memasuki industri hiburan. Namun sayangnya, Wanting yang terlalu naif terjebak dalam lingkungan pergaulan yang kurang baik. Dia sempat mengalami kecanduan narkoboy. Hingga akhirnya setamat SMP, Wanting memilih tidak melanjutkan sekolah. Saat berusia 18 tahun, Wanting menikahi kekasihnya dan memiliki seorang putra. Setelah empat tahun menikah, sang suami menjalani wajib militer. Ketika telah menyelesaikan tugasnya, pria itu kembali pulang dengan membawa selembar surat cerai. Selama bertugas, dia telah berselingkuh dengan wanita lain dengan alasan jika keluarganya tidak suka saat dia menikah dengan Wanting yang berasal dari keluarga miskin. Setelah perceraian tersebut, sang suami juga berhasil mengambil hak asuh dari putra mereka satu-satunya. Kesedihan akibat bercerai dan ditinggalkan sang putra sepertinya masih kurang cukup. Karena beberapa waktu kemudian, Wanting juga kehilangan ayahnya yang meninggal akibat sakit. Karena biaya hidup yang besar, ibunya dan ketiga saudaranya memilih pindah ke daerah Kelung. Sedangkan Wanting dan Jiafu memilih untuk tetap tinggal di Datong. Cobaan yang bertubi-tubi, padahal akhirnya membuat Wanting yang perlahan mulai depresi berusaha untuk melakukan bundir. Namun usahanya gagal karena ketahuan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Walaupun berhasil diselamatkan, dokter menyatakan jika Wanting mengalami kerusakan otak parah yang menyebabkannya menjadi sedikit gila. Terkadang Wanting bertingkah seperti anak kecil dan di lain hari, dia kembali terlihat normal. Akibat mental yang tidak stabil, dia dibujuk oleh teman-teman lamanya hingga kembali memakai narkoboy. Sejak saat itu, Wanting yang cerdas serta cantik selamanya berubah menjadi wanita setengah gila. Dia sering memakai riasan tebal, tetapi hanya memakai piyama saat berjalan-jalan di lingkungan sekitar. Menurut para tetangga, akibat penyakitnya Wanting tidak bisa bekerja secara normal, sehingga dia diurus oleh sang abang Jiafu yang bekerja sebagai koki di sebuah kafetaria. Jiafu tidak memiliki penghasilan yang cukup besar dan hampir tidak punya waktu untuk mengurus diri sendiri. Sedangkan tunjangan orang cacat yang diterima Wanting tidak mencukupi untuk biaya kehidupan mereka, terutama bagi Wanting yang terkenal sangat boros. Untuk mendapatkan uang pembeli narkoboy, Wanting melakukan happy ending berbayar dengan melayani para supir teksi serta klien-klien lainnya. Dia akan menginap semalaman di hotel dan jika sang klien tidak mau mengeluarkan uang sewa kamar, Wanting akan membawa pria itu ke rumahnya. Hal ini membuat Jiafu kesal karena seringkali saat pulang ke rumah, dia melihat pemandangan yang memalukan dan selama beberapa kali, Jiafu pernah mengeluh pada ibunya, tetapi Yume tidak bisa berbuat apa-apa. Di hari Wanting menghilang, ketika Jiafu menghubungi ibunya, dia kembali mengadukan hal yang sama. Menurutnya setelah melayani pelanggan yang dibawa ke rumah mereka, sekitar jam 6.30 pagi, Wanting kembali pergi setelah mendapat panggilan telpon dari seseorang yang tidak dikenalnya. Dia juga berdandan serta memakai pakaian rapi dan sejak saat itu, sang adik tidak pernah kembali pulang. Berdasarkan pemeriksaan forensik, pada pakaian dalam yang membungkus kepala Wanting, ditemukan adanya DNA berupa cairan tubuh pria. Yang setelah diperiksa, DNA tersebut cocok dengan milik seorang sopir teksi yang merupakan salah satu kliennya. Namun saat diperiksa, di hari serta waktu perkiraan tewasnya Wanting, pria itu memiliki alibi kuat. Selain itu, dia juga tidak memiliki motif untuk melenyapkan wanita itu. Polisi pun kembali memeriksa surat tersebut untuk mencari petunjuk yang mungkin saja terlewat. Dan setelah memperhatikan dengan teliti, mereka mulai menyadari jika si penulis surat tersebut sepertinya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan korban. Dugaan pertama, karena alamat surat tersebut dialamatkan ke kantor polisi datong yang berjarak 200 meter dari rumah Wanting. Yang hal ini menunjukkan jika si pengirim surat mengetahui dengan baik tentang wilayah rumah korban. Sedangkan dugaan kedua, penulis menyebut nama Wanting. Yang nama ini bukanlah nama asli dari wanita itu. Wanting terlahir dengan nama Chen Suhui yang setelah perceraiannya, karena nama tersebut dianggap pembawa sial, sang ibu mengganti namanya menjadi Wanting. Selain ibu dan kelima saudaranya, tidak ada orang lain yang mengetahui tentang nama itu. Bahkan para tetangga masih memanggilnya dengan nama Suhui. Yang artinya, jika si pengirim surat tersebut merupakan salah satu dari anggota keluarganya. Dengan dugaan tersebut, polisi yang mulai menyelidiki keluarga Wanting merasa curiga pada Jiafu karena dia merupakan satu-satunya anggota keluarga yang tinggal bersama sang adik. Dan setahun yang lalu, pria itu diketahui telah membeli lima polis asuransi atas nama sang adik. Dari pemeriksaan rekaman CCTV yang berada di sepanjang jalan distrik Sandong, dua hari sebelum Wanting dilaporkan hilang, polisi melihat Jiafu yang keluar dari rumah pada jam 4 dini hari sambil membawa kantong plastik besar dan setelahnya menaiki sebuah bus menuju ke Suang Sui. Sedangkan dari rekaman CCTV di dekat kuil Suang Su, dia kembali terlihat saat menuju ke toilet pria dengan membawa sebuah kantong plastik hitam. Dan sesaat setelahnya, pria itu tampak keluar dengan tergesa-gesa tanpa membawa kantong tersebut. Walaupun dalam rekaman, wajah Jiafu terekam dengan jelas, namun polisi tidak bisa menuduh dan menangkap tanpa alasan yang jelas. Sehingga untuk mencari bukti yang akan mengikat pria itu, mereka kembali mendatangi rumah Wanting untuk melakukan penggeledahan. Dalam pemeriksaan kali ini, mereka menemukan sajam dapur yang bentuk hasil sayatan pada benda itu, tampak sama dengan bekas luka di kepala Wanting. Sedangkan pada panci listrik, serta di lantai yang berada di bawah lemari baju di kamar tidur Wanting, juga terdapat noda darah yang cocok dengan DNA milik wanita itu. Di kamar tidur Jiafu, ditemukan sebuah diari berisi catatan pekerjaan, yang setelah diperiksa, tulisan tangannya memiliki kemiripan 100% dengan tulisan pada surat kaleng yang dikirim ke kantor polisi. Kemiripan tersebut tidak hanya terdapat pada jenis huruf, tetapi juga pada cara serta tekanan saat menulis. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, polisi pun membawa Jiafu untuk diperiksa. Yang sepanjang interogasi berjalan, alih-alih menjawab pertanyaan, dia justru berpura-pura tidur. Saat dilakukan tes poligraf, Jiafu yang sudah mau menjawab pertanyaan polisi, mengaku tidak pernah membunuh Wanting, dan setelahnya, dia kembali berakting, dengan pura-pura gila sambil tertawa cekik ikan. Untuk mencari bukti-bukti lainnya, polisi kembali menanyai banyak saksi, yang salah satunya adalah Liu, yang merupakan istri Jiafu. Liu dan Jiafu menikah pada tahun 2012, dan Jiafu berhutang di banyak tempat, agar bisa mengadakan pesta di kampung halaman Liu, yang berada di Fujian, China. Dengan gajinya yang kecil, pria itu tentunya tidak bisa melunasi semua hutang-hutang tersebut. Dan setelah menikah, tekanan ekonomi justru semakin meningkat, terutama di saat bersamaan, karena dia harus mengurus sang adik yang mengalami sakit mental. Ketika polisi menanyai Liu, wanita itu mengaku jika setelah menikah, dia pindah ke rumah tersebut pada tanggal 30 Desember 2012. Namun saat itu dia tidak bertemu Wanting, karena wanita itu telah menghilang, tepat sebelum kedatangannya. Tetapi selang beberapa hari setelahnya, Liu kembali ke Fujian, China, untuk menghadiri pemakaman salah satu anggota keluarganya. Menurut wanita itu, sekembalinya dari Fujian, dia pernah mencium bau busuk yang berasal dari sebuah alat penggiling daging yang tersimpan di salah satu kamar. Saat Liu menanyakan hal itu pada Jiafu, pria itu mengatakan, jika bau tersebut adalah bau asap pembakaran dari bar yang berada di lantai bawah apartemen. Pada awalnya Liu mempercayai ucapan sang suami, namun ketika dia menawarkan diri untuk merapikan rumah, seketika Jiafu menolaknya. Hal ini membuat wanita itu curiga, mengapa dia tidak diperbolehkan untuk merapikan rumah itu. Beberapa tetangga yang cukup dekat dengan Wanting, mengaku jika wanita itu pernah mengadu tentang perlakuan buruk dari sang abang. Jiafu yang mengurus uang subsidi bulanan yang diterima Wanting, seringkali menolak memberikan uang tersebut saat diminta. Bahkan satu waktu ketika Wanting meminta uang, dia memaksa sang adik untuk melakukan happy ending sebagai ganti uang tersebut. Dengan adanya kesaksian ini, polisi mulai melakukan pemeriksaan mendalam tentang latar belakang Jiafu. Diketahui sebelum menjadi koki, pria itu merupakan mantan militer dan juga pernah bekerja sebagai agen asuransi. Hal ini sangat cocok. Karena sebagai koki berpengalaman, Jiafu dengan mudah memisah-misahkan jasad Wanting yang dibuang entah kemana. Terutama metode membungkus bahan makanan menggunakan garam, menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan oleh seseorang yang bekerja di bidang makanan. Karena pernah bertugas sebagai militer, dia mengenal banyak wilayah yang akan dijadikan tempat pembuangan jasad. Sedangkan sebagai mantan pegawai asuransi, dia mengetahui dengan baik apa saja yang harus dilakukan untuk mendapatkan premi asuransi. Hal ini menjelaskan tentang semua bukti serta kesaksian yang ditemukan para polisi, sehingga mereka memastikan jika motif pembunuhan tersebut atas dasar uang asuransi milik Wanting. Yang jika wanita itu meninggal, maka sebagai satu-satunya ahli waris, Jiafu akan mendapat banyak uang kompensasi dari lima polis asuransi dengan total sejumlah 2,9 miliar. Agar tidak dicurigai, dia berikting seolah-olah Wanting menghilang yang dalam masa-masa itu, Jiafu berusaha mengacaukan penyidikan polisi dengan menempelkan DNA pribadi milik orang lain pada pakaian dalam sang adik. Meskipun bukti menunjukkan bahwa Jiafu adalah pelakunya, namun dia menyangkal semua perbuatannya. Saat dalam persidangan, dia mengatakan jika alien telah menanam sebuah chip di kepalanya dan menggunakan gelombang laser untuk memburu serta memintanya melakukan bundir. Dan setelah mengatakan semua itu, tiba-tiba Jiafu pingsan dengan mulut penuh busa. Hakim pun mengirim Jiafu ke rumahnya, untuk menjalani pemeriksaan mental. Namun setelah dilakukan evaluasi, dokter menyatakan jika pria itu tidak memiliki kelainan. Jaksa mencurigai bahwa dia hanya pura-pura gila untuk menghindari hukuman mati. Sedangkan menurut rekan satu selnya, saat berada di penjara, Jiafu bersikap normal dan mengatakan jika Hakim tidak akan bisa menipunya. Sebagai ibu dari korban dan pelaku, Yume berharap agar Hakim memaafkan dan memberi Jiafu kesempatan karena dia telah kehilangan seorang putri sehingga saat itu tidak ingin kehilangan anak lainnya. Permohonan tersebut disetujui oleh pengadilan. Sehingga pada persidangan akhir, Jiafu yang seharusnya mendapatkan hukuman mati, saat itu hanya difonis hukuman penjara seumur hidup. Selain kepala, hingga saat ini sisa jasad wanting tidak pernah ditemukan. Namun beberapa penghuni gedung apartemen sempat melaporkan pada polisi bahwa setelah beberapa waktu wanting menghilang, mereka menemukan sesuatu yang tampak seperti daging lemak yang muncul dari saluran renase gedung. Karena kejadiannya telah berlalu cukup lama, sehingga ketika polisi melakukan penggalian pada septic tank gedung tersebut, mereka tidak menemukan apa-apa. Tetapi polisi serta jaksa meyakini jika apa yang dilihat penghuni gedung merupakan sisa jasad dari wanting. Jiafu tentunya telah memisah-misahkan jasad itu sebelum akhirnya dihancurkan menggunakan penghiling daging yang sebelumnya pernah disebut-sebut oleh Liu. Dan agar mudah dibuang tanpa ketahuan, saluran air tentunya merupakan pilihan yang sangat tepat. Setelah kejadian ini, toilet umum yang merupakan tempat penemuan kepala wanting segera ditutup oleh pihak berwenang. Namun beberapa waktu setelahnya, banyak beredar rumor tentang adanya makhluk gaib. Beberapa orang yang lewat di sana pada larut malam sering mendengar suara tangisan wanita yang menyedihkan. Bahkan di antara warga sekitar, mengaku melihat seorang wanita berpakaian serba putih yang melayang dari udara dan masuk ke dalam toilet. Setiap kali hal itu terjadi, anjing yang berkeliaran di jalan seringkali melolong, yang menurut kepercayaan setempat, lolongan tersebut karena mereka melihat makhluk halus. Demi menenangkan masyarakat, pihak kuil membongkar toilet tersebut dan menggantinya dengan membangun ulang toilet baru. Tetapi hingga saat ini, tidak ada yang berani menggunakan toilet setelah lewat dari jam 8 malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan sampai disini dulu cerita kita kali ini, semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!